Timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Pohang Steelers saat bertanding pada pertandingan Ujicoba kedua di Korea Selatan. Dalam pertandingan berlangsung di Stelial Stadium Korea Selatan Sabtu, Timnas U23 Indonesia tumbang dengan skor 0-2 dari Pohang Steelers. Ini menjadi kekalan pertama yang diraih Timnas U23 Indonesia selama menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Sebelumnya, mereka sempat menang 4-2 atas Andong Skins koleks pada laga yang berlangsung di Hemeji Football Field Kamis. Jalannya pertandingan. Sejak menit awal, Timnas U23 Indonesia dan Pohang Steelers sama-sama mengirimkan ancaman dan berbalas serangan. Timnas U23 Indonesia mengawalinya dengan tandukan Mama Red One pada menit keempat. Namun sundulannya masih melampung di atas Mistar Gawang. Pohang Steelers mau coba merespon, hasilnya mereka tiga kali memberikan ancaman beruntun. Yang pertama dan ketiga sukses diamankan Hernando, sedangkan serangan kedua membentuk Mistar. Setelah itu, Sukar Garuda Muda lebih banyak menghadapi gempuran serangan yang dikirimkan oleh Pohang Steelers. Beberapa kali Faruddin Arianto dan kawan-kawan harus berji baku untuk menyelamatkan area pertahanan Sukar Garuda Muda dari gempuran lawan. Hingga babak pertama berakhir, Timnas U23 Indonesia dan Pohang Steelers masih sama-sama belum mampu memecah kebuntuan. Skor kacamata bertahan untuk kedua tim. Pada babak kedua, Sinto yang mencoba melakukan penyegaran. Hernando yang tampil kini justru ditarik ke luar dan digantikan oleh Adi Satrio. Sukar Garuda Muda mencoba memberikan ancaman pada babak kedua. Namun, lagi-lagi tandukan Red One masih belum menemui sasaran. Pohang nego Steelers merespon dengan serangan-serangan. Beruntung masih bisa diamakan oleh Adi Skirido dan Faruddin Arianto. Pada menit ke-82, Malapetaka akhirnya datang menghampiri Indonesia. Pohang Steelers akhirnya memecah kebuntuan. 7 menit berselang atau tepatnya pada menit ke-89. Pohang Steelers kembali memperlebar jarak setelah cetak gol kedua. Hingga pertandingan berakhir, Pohang Steelers sukses mempertahankan keunggulannya dengan skor 2-0 atas Timnas Indonesia 2-3. Daftar susunan pemain. Timnas 2-3 Indonesia 4-2-3-1 Renando Ari Bagas Kava Horden Arianto Rizky Rido Rio Fahmi Mark Lok Sharon Abimanyu Irfan Jaya Riki Kangboya Irfan Jauhari Mohamad Rikwan Pelatih Sintayong Bagaimana menurut kalian guys? Salam kabar Timnas Bagaimana menurut kalian guys? Bagaimana menurut kalian guys? 에e been